Kedua Seksi Transportasi Akumodasi Perlantikan Pengurus Persekutuan Kasih Warga Rutong Ambon resmi dilantik Raja Negeri Rutong, Reza Faldo Mas Paitela, Sabtu 31 Agustus 2024. Pelantikan pengurus persihwaru Ambon sekaligus menandai kembali aktifnya Persekutuan Anak Cucu Negeri Rutong Pasca Vakum selama 36 tahun. Prosesi pelantikan berlangsung di Baileo Negeri Rutong, dimulai dengan arak-arakan dari Gong Perdamaian Ambon hingga menuju negeri. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi upacara adat penyambutan di Baileo Negeri, dan pelantikan. Persihwaru Ambon di Nahkodai Jaki Talahatu selaku Ketua, didampingi Wakil Ketua Fabian So'uisa, Sekretaris Marlen Manuputi, serta didukung total 240 anggota pengurus. Ketua Persihwaru Ambon, Jaki Talahatu beryukur Persekutuan ini bisa kembali aktif Pasca Vakum berpuluh tahun. Persihwaru kedepannya, tambah Jaki, akan mendukung pemerintah negeri mengembangkan Rutong lebih baik lewat berbagai macam program. Sehingga membantu menciptakan kesejahteraan bagi warga yang tinggal di dalam negeri maupun di tanah perantauan. Sementara itu Raja Negeri Rutong, Reza Faldo Mas Paitela mengharapkan Persihwaru dapat terus menjaga ikatan tali persaudaraan anak negeri dan juga melestarikan adat istiadat, budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Ia yakin, pengurus yang dilantik ini dapat mengembang tugas dan tanggung jawab dengan baik. Termasuk dalam membantu melaksanakan Mangenter Rutong yang akan berlangsung pada Desember 2025. Saya katakan Persihwaru di turun ya, karena memang 36 tahun yang lalu Persihwaru ini eksis, namun demikian karena satu dan lain hal, maka Persihwaru ini diaktifkan kembali pada tanggal 16 Juni yang lalu. Dan bersyukur bahwa hari ini kita dilantik oleh Bapak Raja Negeri Rutong selagi Kepala Pemerintahan Negeri Rutong. Kedepan Persihwaru akan bersama-sama dengan Pemerintahan Negeri Rutong untuk membangun Pemerintahan Negeri Rutong. Kita men-support agar akselerasi pertumbuhan pembangunan Negeri Rutong yang nantinya menciptakan kesejahteraan dan masyarakat di Negeri Rutong akan bersama-sama dengan Persihwaru, kita akan bersama-sama dengan Pemerintahan Negeri Rutong. Kita berparingan tangan untuk membangun masyarakat di Negeri Rutong, maupun kita sementara memfasilitasi keutuhan Persihwaru di diaspora di Amor. Sangat melihat bagaimana ungkapan kasih, saya tenangkan karena keinginan untuk bagaimana pulang ke Negeri, memperhatikan Negeri, peduli kepada Negeri, dan ingin terus serta berperan memfasilitasi kembali negeri, itu adalah wujud cinta kasih yang diwujudkan oleh anak-anak negeri yang berada di luar negeri Rutong. Disampaikan oleh Bapak Ketua, mereka meneruskan proses konsolidasi daripada organisasi. Saat ini sudah dilakukan katakanlah di Kota Amor, kemudian juga sekitar puluh Amor, dan akhirnya akan diteruskan kepada seluruh anak-anak negeri yang ada di seluruh Indonesia, dan bahkan yang ada di seluruh dunia. Karena kita akan merencanakan untuk melaksanakan Mangente Rutong tahun 2025 di bulan Desember nanti, yang dimana kita akan panggil pulang seluruh anak-anak negeri Rutong yang ada di luar negeri secara nasional, tapi juga yang ada di seluruh dunia, dan tadi saya sudah... John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!